Seorang warga terpapar COVID-19 meninggal di rumahnya di Kalidres, Jakarta Barat saat melakukan isolasi mandiri di rumah. Kasus serupa juga menimpa seorang warga di Pasar Ebo, Jakarta Timur. Tim Satgas Pembelasaran Puskomoras mengevakuasi jenazah COVID-19 di Jalan Sukatani, Tegal Alur, Kalidres, Jakarta Barat. Sebelumnya, OTJ melakukan isolasi mandiri selama satu hari setelah terkonfirmasi COVID-19 dari tas swab PCR di Klinik Yadika. Wanita 63 tahun ini memiliki riwayat penyakit kanker. Jenazah OTJ dibawa petugas ke TPU Tegal Alur untuk dimakamkan. Menjaga penyebaran COVID-19, petugas melakukan sterilisasi di rumah korban termasuk kamar isolasi. Dia meninggal di kapasar COVID-19. Sebelumnya dia dibawa ke rumah sakit Yadika. Begitu di anggil-anggil tes, ternyata hasilnya positif usia 63 tahun. Untuk jenazah dimakamkan di TPU Tegal Alur. Di kampung Gedong, Kecamatan Pasar Rebu Jakarta Timur, seorang warga juga meninggal saat menjalani isolasi mandiri di rumah. Jenazah warga positif COVID-19 baru dapat dievakuasi 15 jam kemudian karena minimnya jumlah petugas. Untuk mengevakuasi, petugas membawa jenazah COVID-19 dengan gerobak sebelum dibawa dengan mobil ambulans. Jenazah kemudian dimakamkan di TPU Rindang, Pasar Rebu Jakarta Timur. Dari Jakarta Tim Kontributor, Belaporkan.